sedikit tips untuk anda yang menggunakan kereta otomatik bagaimana menuruni bukit terutamanya di jalan bukit manis keningau menggunakan kereta otomatik jangan kemana-mana, teruskan bersama saya di MRZBlog Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi bersama saya di MRZBlog kita masih lagi dalam tips penggunaan kereta otomatik dan yang tips pada kali ini, yang kedua ini cara menuruni bukit yang curam menggunakan kereta otomatik kebiasaan orang kalau turun bukit menggunakan kereta manual sudah pasti menurunkan, merendahkan gear kan daripada gear 5, 3, 4, 3, 3, itulah secara manual itu kereta manual bagaimana dengan kereta otomatik pasti anda yang di luar itu terutamanya sekali lagi pada pemandu-pemandu perempuan ataupun setengahnya pemandu lagi yang tidak pernah melakukan ini ok, langsung tidak pernah melakukan ini ataupun ragu-ragu melakukan ok, sebenarnya sama juga untuk menuruni bukit curam tidak memandu menggunakan kereta otomatik anda sebenarnya boleh menggunakan tips cara yang sama seperti mendaki bukit tadi di mana dalam keadaan jalan yang sangat curam anda sudah pastinya menekan brake kan tekan brake, tekan brake, tekan brake dalam keadaan itu anda boleh tarik tumpul gear itu ketiga sebab kalau anda tidak menarik ke tumpul gear ke nomor tiga kereta itu berkemungkinan masih menggunakan gear 4 kalau di tanda 4 speed lah kalau 5 speed, mungkin gear 5 kita ambil secara basic 4 speed lah dan kemungkinan kereta itu masih menggunakan gear 4 dalam keadaan curam anda tekan brake kita pasti belikan anda akan panas cara untuk memperlahankan kenderaan itu sebenarnya mudah juga anda hanya perlu menarik gear tombol gear ini ke nomor tiga dan secara secara otomatiknya kereta anda memasuki gearbox nomor tiga dan pada ketika itu kereta anda akan setap sedikit dan menjadi berat lah terasa berat sama juga konsep dia lah macam manual so apabila anda menuruni dalam keadaan gear 3 itu anda tidak pasti menekan brake lagi kan dan ketika mengambil seleko itu kita ambil rujuk daripada jalan kimah ini sekitiga ada setengah tempat itu seleko nya itu tajam dan sambil menuruni wukit so anda tekan brake masukkan lagi ke gear 2 engine anda menjadi sedikit berat dan menjadi menggaum lah sama seperti manual tekan skit brake dan bila sudah sampai ke jalan yang wukit cantik sikit anda masukkan semula ke gear 3 dan terus turun semiasa kekalkan di nomor tiga lah sebaiknya kan dan apabila laluan itu selamat untuk anda lalu anda boleh masukkan semula ke D-Drive ataupun gear 4 so sangat mudah sebenarnya menggunakan otomatik gear ini anda tidak perlu risau kalau menggunakan manual perkara yang pertama yang anda perlu risau ialah clutch landing anda terbakar panas ok clutch landing tapi kalau menggunakan otomatik tidak ada clutch landing hanya yang anda perlu risau sedikit ialah minyak biobox ATF minyak ATF itu so itu anda perlu jaga lah tapi tidak perlu di risau sangat seperti di manual ok menggunakan clutch landing so itu adalah cara untuk menuruni bukit kalau tidak membuat cara begitu sebenarnya kebanyakan orang mengalami kepanasan kepada brake kebanyakan saya jumpa kalau titik yang melalui jalan titik manis keringat itu kebanyakan orang kecundang di situ lah kebanyakannya kecundang di tepi jalan brake panas berasap-rasap ok dan kebanyakan mereka berhenti di situ lah untuk tunggu brake sejuk tapi satu yang perlu saya ingatkan jangan siram ok kalau anda siram jahannam brake apa yang jahannam rotor brake ok itu nanti saya akan cuba bagi tips kepada anda rotor brakes itu apa ini untuk anda apa sedikit inform untuk anda lah di masa akan datang so ini sampai di sini saja saya punya penggunaan pada kali ini berkenaan dengan penggunaan otomatik ok ketika menuruni bukit curam so saya harap anda dapat info lah berkenaan dengan ini so jangan lagi selepas ini jangan lagi disaw jangan lagi disaw menggunaan gear otomatik untuk penggunaan di bukit tidak masalah ok sampai jumpa lagi untuk di konten konten saya akan datang Assalamualaikum dan Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax